Intro Salam Warta Kepi TV Melayani informasi Anda seputar Kepulauan Rio Hari ini Selasa 22 September 2020 Telah dipublikasi dari Tim Kugus Pencepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Rio Dan pada hari Selasa ini jumlah positif Meningkat gratis hingga mencapai 74 orang dalam satu hari Dimana kita lihat data awal dari Tim Gugus COVID-19 Provinsi Kepulauan Rio Akumulasi kasus menjak COVID-19 ada di Provinsi Kepri Telah mencapai 1.805 orang Terkonfirmasi sembuh sebanyak 1.114 orang Dan dengan penambahan 74 orang per hari 22 September 2020 ini Pasien yang dirawat secara isolasi di rumah sakit atau mandiri sebanyak 636 orang Kesimpulannya terjadi terus peningkatan jumlah pasien Yang trennya sampai hari ini belum terlihat penurunan bahkan mendekati angka 100 orang untuk tersisa saat ini Belum akan terwujud Dan saat ini data korban meninggal sebanyak 55 kasus Kita akan lihat penyebaran petanya lagi kemarin Di sini penyebaran kasus untuk di Pulau Batam Tetap status merah Dan Tanjung Pinang bintang statusnya oren Karimun status covid kuning Sementara Natuna Anambas Lingga status masih hijau Jika melihat penyebaran kasusnya sendiri Di peta kita terlihat Untuk Batam Hari ini Di isolasi sebanyak 166 per 378 orang Untuk konfirmasinya sudah 1238 orang Kemudian untuk Tanjung Pinang Saat ini yang dirawat tinggal 8 orang Kemudian per 17 orang Berarti memang ada 8 orang dirawat 17 isolasi di rumah Kemudian di Karimun 2 orang dirawat Bintang tinggal 11 orang dirawat Suspeknya di Lingga juga 2 Tapi di Tanyang Pinang Jadi perkembangan covid per 22 September 2020 Untuk provinsi Nah kita akan lihat grafik penyebarannya Di Batam Informasi yang kita dapat Bahwa hari ini Tanggal 22 September Yang sebetulnya ini hasil rekapitulasi Tim gugus Covid kota Batam Tentang warga terkonfirmasi positif Untuk pasien 1172 sampai 1238 orang Hasil temuan kasus dan hasil tracing Batam pada hari Senin 21 September 2020 21 September 2020 Pukul 19 Terkonfirmasi sebanyak 67 kasus terdiri dari 42 orang laki-laki 25 orang perempuan warga Batam terkonfirmasi positif Kita akan lihat Ini Karena ini cukup banyak Pemirsa bisa melihat Saya akan menjalani ke bawah Ya Poin di Di tabel pertama Poin pertama ada ASN P3 Anak tenaga kesehatan pengobatan Tinggal di Selakop Keluruhan Selakop Kemudian ada juga Mahasiswa Di kawasan Perum BMP Kemudian ada juga Anak usia 6 tahun Kawasan Perum Buana Garden Kemudian Kawasan Kampung Dalam Ibu Rumah Tangga Di Balau Indah Yang kelima Ada seorang lagi pelajar Kawasan Perum Muka Kuning Indah Ulang Jadi memang kalau dilihat dari hari ini Kasus ini merupakan Untuk poin nomor 3 sendiri Merupakan kontak arah dengan pasien 1097 Berarti memang orang tua atau memang Saudara yang terkena terimbas Dan untuk pasien Nak kes sendiri Sehubungan dengan Scanning Jadi untuk nomor 1 sendiri Ini diperiksa dan Dinyatakan positif Karena Kontak arah dengan Lingkung kerjanya Oke kita akan Lensur ke bawah Sampai 67 orang Nomor 5 Ini cukup panjang Tapi ini data Mungkin akan berguna Bagi Anda Yang Selama ini Tidak Memperhatikan Lokasi tempat tinggal Korban yang Terkonfirmasi positif Pada hari-hari sebelumnya Perumahan Kurnia Jaya Kelihatan lagi Di poin nomor 6 Perumahan di Diamond Palace Di poin nomor 7 Perumahan Legendah Melaka Di nomor 8 dan 9 Ya ini Poin 10 Ada kawasan asrama polisi Di Sukajadi Nah kasus-kasus asrama polisi Masuk lagi Kawasan Perumegenda Melaka Di poin nomor 12 13 Warga Di Perumahan Bumi Sakinah 14 Kawas Warga Di kawasan Perumegenda Melaka Kemudian muncul lagi Warga Yang tinggal Di perumahan Tanjung Umah Ada lagi Kawasan Perumahan Mantang 17 Kita kelihatan Ke bawah terus Jadi memang Tidak terstruk rapi Susunannya Cuma kelihatannya Ketika ada Dua perumahan Dua alamat perumahan Berarti memang Berkontak erat Ya kita lihat Ini bar 23 Batu haji Ya merata ya Saudara-saudara Para pemirsa Nah karawan Di perumahan Merijau Perumahan Sentosa Perdana Nomor 23 Ya 24 Perumahan Pancur Biru Lestari Jadi sepertinya Hampir seluruh Perumahan Yang ada di Kota Batam Ini udah ter Konfirmasi Ada warganya Positif Covid Baik itu perumahan Kelas menengah Baik itu perumahan Tingkat rumah liar Atau Atau rumah Kapling Atau rumah Mewah juga Seperti yang ada Di Sukajadi Di Kawasan Lutamas Atau Grandland Memang Tidak bisa Ini Dilihat Dari Sekejap Mata Saja Tidak Akan Kena Tapi Kayaknya Kena Ya Nomor 30 Warga Di Kawasan Kapling Lama Batu Haji Kemudian Ada lagi Nomor 31 Kawasan Perum Cemara Asri Tembesi Nah Nomor 32 Ada Karyawan Swasta Warga Perum Cenana Belian Batam Kota Kemudian Ada juga Di Perumahan Bukit Sakinah Buliang Mangsang 34 Ya Ini Perumahan Legenda Melaka Avenyu Masuk Lagi Baloy Nomor 35 Bisa Pemirsa Lihat Di Tabel Ini Memang Dari Semua Keterangannya Rata-rata Terbanyak Merup Kasus Dari Pasien Atau Kasus Yang Melakukan Pemirsaan Swap Atau PCR Pada Salah Satu Laboratorium Klinik Swasta Sehubungan Dengan Kontak Erat Dengan Lingkung Tempat Tugas Tanpa Adanya Keluhan Ya Itu yang Terbanyak Memang Perumahan Tanpa Keluhan Masuk Ini Kawasan Mangsang Kawasan Perum Buana Wista Ya Ini Masuk Di Perumahan Baru Kawasan Perum Tunas Regensi Sebinti Kawasan Pancur Di Duri Angkang Ini Masuk Lagi Kita Memang Hari-hari Akan Mengikuti Akan Mempublikasikan Tentang Data-data Positif Di Kota Batam Ini Walaupun Ya Walaupun Kita Dalam Bentuk Sajian Tulisan Namun Karena Jumlah Terus Bertambah Dan Rekaputasi Yang Diberikan Oleh Tim Gugus Covid Kota Batam Dalam Bentuk Tabel Kami Akan Sajikan Akhirnya Dalam Bentuk Video Ya Ini Bisa Dilihat Ada Yang Poin 51 Pasien 1222 Wira Swasta Kawasan Perum Center Park Kawasan Center Park Masuk Taman Baloy Masuk Lagi Kawasan Padat Kota Selamat Center Park Perumahan Goyal Gandri Ini Bertambah Perumahan Goyal Gandri Ini Pasien Nomor 55 Karyawan Swasta Tinggal Di Perum Cendana Angelin Belian Kota Batam Ya Ini Mungkin Kena Sudah Capek Ya Apapun Terjadi Terjadilah Jadi Tidak Awal Awal Kemarin Ketat Di Masih-masih Perumahan Masuk Ketat Karena Sekarang Sudah Dianggap Orang Sudah Tahu Apa Itu Covid Dan Bahayanya Sehingga Tidak Ada Lagi Pemirisan Secara Ketat Di Masih-masih Perumahan Perumahan Menengah Ke atas Mungkin Masih Tapi Kalau Perumahan Umum Ini Tidak Ada Lagi Ya Ini Kesimpulannya Kalau Memang Melakukan Tes Suara Salah Satu Laboritum Karena Berhubung Di Lingkungan Tempat Kerja Tempat Tugasnya Berarti Ini Rata-rata Memang Lingkungan Pekerjaan Di Saat Ini Menjadi Ladang Tumbuhnya Covid 19 Di Kota Batam Ada Kontak Erat Ada Pengaruh Tempat Pekerjaan Mungkin Bagusnya Pemerintah Kota Batam PSBB Lagi PSBB Lagi Yang Bisa Memberikan Dampak Supaya Turun Lagi Kalau Tidak Bisa Ini Karena Niliat Keterangannya Semua Rata-rata Terkontak Erat Dengan Kepada Tempat Kerja Kontak Erat Hasil Pengaruh Lingkungan Kita Lihat Data Dari Kota Batam Sendiri Update Tanggal 21 Sendiri Mari Kita Baca Secara Inci Ya Ini Update Covid Batam 21 September 2020 Pada hari Kemarin Yang kita Terima Hari Selasa Pukul 3 Positif Totalnya 1238 Sembuh 652 Meninggal 43 Dan Dirawat Hampir Saat Ini Di Kota Batam Ada 553 Kasus Positif 67 Hari Ini Kita Belum Terkonfirmasi Bergejalan 18 Kasus Konfirmasi Tanpa Gejalan 35 Kasus Konfirmasi Perjalanan Tidak Ada Kasus Konfirmasi Kontak 14 Jadi 14 Sudah Nampak Yang Kontak Bisa Terlihat Jadi Memang Totalnya Orang Yang Sudah Dilakukan Rapitate Di Batam Ada 25 980 Orang Dan Hasil Ini Akan Bertambah Juga Karena Daftar Tunggu Hasil Rapid Reaktif Pada 1800 Orang Atau Memang Akumulasi Dari Kemarin Akumulasi Dari Rapid Test Kemarin Atau Memang Daftar Yang Masuk Jadi Positif Kita Tidak Tahu Kita Tunggu Tes Yang Dalam Posisi Rapid Test Sudah Positif Akan Menjadi Negatif Atau Mau Sembuh Dengan Sendirinya Ini Penyebarannya Sembuh Dalam Perawatan 53 Kalau lagi Kita Lihat Ya Ini Langsung Kepada Langsung Peta Saja Ini Memang Ini Peta Yang Untuk Batam Sendiri Merah Semua Merah 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 Bagian Batu Ampar Ujung Batu Ampar Dari Pelabuhan Dari Sekitar Harbor Harbor Bay Ini Masih Merah Jambu Tapi Pulau Kemarin Masih Kuning Di Buliang Ini Di Kecamatan Kecamatan Di Sekitar Renggalang Ini Merah Juga Yang Masih Sejuk Kuning Itu Kuning Hijau Belakang Padang Kayaknya Berkat Padang Satu Kasus Tidak Ada Yang Dirawat Sembuh Satu Jadi Memang Nol Yang Belakang Padang Satus Kosong Semoga Tidak Ada Terimbas Disana Terima Kasih Pada Anda Yang Telah Menyaksikan Data Yang Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Jika Ada Kesalahan Dalam Pengucapan Karena Tidak Masih Ngajah Mungkin Ini Juga Menjadi Pelajaran Bagi Kami Yang Menyajikan Data Secara Cepat Terima Kasih Terima Kasih Anda Telah Menonton Informasi Dari Warta TV Jika Anda Tertarik Silahkan Subscribe Like Like Comment Answer finite Tarnya Tenin Tim Indivities Terima kasih.